Perintah Maut Jelit 26. Kekuatan Ngo Hangbun memang tidak boleh dipandang ringan, sampai pun saudara Kang Hon Ching turut lenyap, inilah suatu bukti kalau mereka mempunyai jago yang kuat. Mereka mempersoalkan urusan Kang Hon Ching, tidak seorang pun yang tahu kalau lakon pembicaraan mereka itu sudah berada di dalam satu rumah makan yang sama, hanya terpaut beberapa meja saja. Nenek Ular turut mengikuti pembicaraan mereka, duduk dengan hati berdebar, sangat gelisah, takut kalau penyamaran Kang Hon Ching bisa diketahui orang. Hatinya mengucapkan seribu doa, mengharapkan orang itu cepat pergi. Dan hal ini tidak mungkin, karena orang dari lembah baru menggunakan rumah makan tersebut sebagai tempat yang ditunjuk untuk berkumpul dan tukar-menukar berita. Ternyata rencanatan Xiaopian tidak berhasil 100%, menggunakan siasat memancing macan meninggalkan sarangnya menggunakan perahu sebagai umpan, para jago lembah baru berhasil mengubrak abrik gua sarang tawon, mereka mendapat gegambaran yang cukup jelas. Kang Hon Ching sudah memberitahu di mana kira letak gua sarang tawon itu, maka markas cabang Go Hang Bun yang bisa tembus ke kelenteng Sin Ko Siye berhasil dihancurkan. Di sini mereka berhasil. Di lain pihak, mereka kehilangan Cu Liong Cu dan Kang Hon Ching yang ditugaskan sebagai umpan. Dan di sini mereka mengalami kegagalan. Tidak seberapa lama, datang pula belasan orang, mereka adalah Tan Xiao Tian, Kong Kun Bu dan kawan-kawan. Tentu saja, Kong Kun Bu yang sekarang adalah Kong Kun Bu asli karena Kong Kun Bu penyamaran Co Hui He sudah pecah sama sekali. Seperti juga Tian Hang To Tiang dan Li Wieneng, kedatangan Tan Xiao Tian DKK tidak banyak menolong, mereka datang dengan tangan kosong. Tidak seorang pun yang berhasil. Menemukan jejak Cu Liong Cu, Kang Hon Ching dan Cu Ho Ai U. Kedatangan jago lembah baru itu membuat pemilik rumah makan ketakutan setengah mati, mengetahui kalau resiko dari hadirnya jago-jago rimba persilatan itu bisa membahayakan usahanya, mereka melayani dengan lebih berhati. Yang lebih kejepit adalah nenek ular, seperti menduduki kursi berduri, ia sedang mencari jalan untuk meninggalkan tempat tersebut. Tentu saja ia tidak berani lengah, mengingat bahwa lawannya berupa jago-jago istimewa. Rumah makan itu semakin meriah dengan kedatangan Go An Tian Hoat. Sebagai jago cerdik pandai, Go An Tian Hoat membawa berita baru. Tukang jual teh kedapatan mati, walau pihak Go Hangbun sudah menggunakan air keras melenyapkan bukti, dengan ketelitian Go An Tian Hoat, ia berhasil menemukan bekasnya. Sesudah membuat penyelidikan di sekitar daerah itu, maka kematian tukang jual teh itu tidak bisa disangsikan lagi. Bukan itu saja yang dibawa oleh Go An Tian Hoat, jago Ye Yang Pei kita mengeluarkan dua macam tanda bukti, itulah kerudung hitam Cu Lyong Cu dan jarum ular. Diperlihatkannya kepada semua orang. Kerudung hitam tipis adalah milik Cu Lyong Cu, semua orang tidak menyangsikan lagi. Dan semua pun bisa membuktikan kebenaran itu. Tian Hang To Tiang berkerut alis. Rasanya, Cu Lyong Cu sudah jatuh ke dalam tangan Go Hangbun. Entah bagaimana keadaan Kang Han Ching dan Cu Ho Ai Uia mengutarakan perasaannya. Mungkinkah berhasil menolong si putri beracun? Tanda tanya. Menunjuk ke arah jarum ular Go An Tian Hoat berkata, jarum ini kedapatan tidak jauh dari kerudung tipis, mungkinkah benda milik Cu Lyong Cu juga? Tan Xiao Tian memeriksa dengan teliti, menoleh ke arah Tian Hang To Tiang dan mengajukan pertanyaan, perut jarum ini tidak berisi, sudah kosong, tentunya ada sesuatu yang disempurnakan dari tempat asalnya. Kukira bukan milik Cu Lyong Cu. Bagaimana pendapat To Tiang? Tian Hang To Tiang juga seorang ahli tabib, ia memeriksa beberapa saat dan berkata, tepat. Isi jarum adalah semacam racun ular yang luar biasa sekali. Kukira bukan milik si putri beracun. Kong Kun Bu berkata, Cu Ho Ai Uciampu ayah dan anak perempuannya tidak memelihara ular. Pasti bukan milik mereka. A-a-a-a, tiba Tian Hang To Tiang bertepuk kepala. Adanya benda ini mengingatkan aku kepada seseorang. Tentunya seorang jago silat tua, berkata Go An Tian Hoat. Siapakah orang itu? Nenek ular, berkata Tian Hang To Tiang. Nenek ular Liweneng belum pernah dengar nama ini. Ya, Tian Hang To Tiang menganggukan kepala. Nenek Go Wanaga Siluman mempunyai seorang dayang kepercayaannya yang bernama Nenek Ular. Demikian semua orang menyebutnya seperti itu, karena tidak ada yang tahu siapa nama aslinya. Nenek tua inilah yang memiliki ilmu kepandaian silat tinggi, dan khususnya obatan dan racun dari segala macam ular. Bagaimanakah ciri Nenek Ular? Ia suka mengenakan pakaian warna hitam, berkerudung kepala hitam, istimewa mengenakan gelang tangan jambrut. Bukan jambrut biasa, kalau orang begitu saja ingin kepada gelang jambrutnya itu, maka mereka akan segera celaka. Gelang jambrut itu adalah sepasang ular beracun, setiap waktu bisa memagut orang. Oh, dimanakah si Nenek Ular? Tempatnya sudah tidak jauh dari kita, berkata Tianhang Totiang. Semua metu, terarah kepada Nenek dan perawan kesuangannya. Dan Nenek Ular sudah siap melepaskan ularnya, kalau perlu mengadakan perlawanan kelas berat. Tianhang Totiang meneruskan cerita, kini Nenek Ular menempati lembah ular yang tidak jauh dari tempat ini. Dan tokoh bersangkutan yang namanya baru disebut mengeluarkan napas lega. Kalau betul senjata rahasia ini berasal dari Nenek Ular, tentunya Cu Liong Cu berada di tempat itu. Mari kita segera mendatangi lembah ular, Tan Xiao Tian memberi usul. Itu waktu, Nenek Ular berhasil memanggil pelayan rumah makan, dan mengatakan kepada pelayan itu, kalau anak perawannya sakit keras, minta tolong dipanggilkan sebuah kereta. Pelayan rumah makan membutuhkan tip dan persenan, tanpa perintah kedua segera melaksanakan permintaannya. Terdengar suara gelinding kereta yang menuju ke arah rumah makan itu. Popo, kereta sudah siap muncul pelayan itu dan meneriakinya. Maka Nenek ini memayang anak perempuannya, dengan mulut penuh kesayangan berkata, Oh, anakku sayang, biar ibumu yang menggendong. Kita segera sampai di rumah. Kereta sudah datang. Kedua orang itu meninggalkan rumah makan, berjalan di depan hidung-hidungnya para jago-jago lembah baru. Tidak seorang pun yang tahu kalau mereka adalah Nenek Ular dan Kang Hon Ching. Bab 81 Sebuah kereta meninggalkan kota Heng Chiu, mereka membawa seorang nenek dan seorang banci, dengan arah tujuan kota Heng Chiu, seperti apa yang sudah dipesankan oleh si pelayan rumah makan. Kini kota Heng Chiu sudah berada di depan mata, kusir kereta semakin bersemangat. Tidak lama lagi ia menerima uang sewa dan selesailah tugas itu. Lopopo, katanya. Di depan adalah kota Heng Chiu, di mana kalian akan turun? Terus, terus jalan, berkata Nenek Ular. Kereta memasuki pintu utara, melewati jalan yang penuh sesak, dan akhirnya tiba di pintu selatan. Lopopo, berkata lagi Seng Kusir. Sudah berada di ujung pintu. Terus, terus, terus lagi sudah bukan kota Heng Chiu, ya? Tentu saja. Uang sewa kereta dijanjikan hanya sampai kota Heng Chiu, Seng Kusir keberatan. Terus, akan ku beri tambahan, berkata Nenek Ular. Maka kereta pun keluar kembali, meninggalkan pintu selatan kota Heng Chiu. Kusir kereta hanya bisa mengomel di dalam hati, mendapat janji uang tambahan itu, rasa dongkolnya hanya bisa disimpan begitu saja. Kereta itu masih diteruskan ke depan, sehingga memasuki daerah pegunungan. Kemana nih ia bertanya lagi? Terus lurus perintah Seng Nenek. Maju lagi adalah daerah pegunungan. Apa kita orang dilarang menetap di daerah pegunungan bentak si Nenek? Oh, oh, bukan itu yang dimaksudkan, cepat Seng Kusir memberi koreksi. Daerah pegunungan susah dilalui kereta. Apa sudah tidak bisa dilalui lagi? Sekarang masih bisa. Tapi hanya kurang lebih. Sepuluh li, sesudah itu, kereta tidak bisa menanjak ke atas. Cukup. Sekarang teruskan saja perjalanan. Kereta masih terus maju ke depan, semakin lama semakin lambat, jalan pun menjadi kecil, akhirnya tidak bisa diteruskan karena menanjak ke atas. Terpaksa kereta dihentikan. Apa sudah tidak bisa diteruskan lagi bertanya Seng Nenek Krewal. Loh, Popo, hanya bisa sampai di sini saja, berkata Seng Kusir. Betul tidak bisa terus lagi. Baiklah, Nenek Ular keluar dari kereta itu. Kau tahu tempat apakah ini? Siok Sopo, Seng Kusir membanggakan pengetahuannya. Sesudah melewati Siok Sopo, di depan adalah Hon Leng. Dan sesudah itu, puncak yang menjulang tinggi itu adalah puncak gunung tulang ikan. Eh, mungkinkah lo Popo belum pernah ke tempat ini? Kusir kereta memandang Seng Nenek dengan perasaan heran. Siapa bilang aku belum pernah ke tempat ini? Berkata Nenek Ular. Aku hanya hendak menguji pengalamanmu selama menjadi Kusir kereta. Kalau kau tidak bisa menyebut nama tempat. Seng Kusir tertawa. Ha, ha, dia belum sadar kalau maut sudah mengintai sangat dekat. Bagi kita orang yang harus bernafas di atas kereta, sedikit banyak harus mempunyai pengetahuan yang semacam ini. Bagaimanapun harus bisa nama tempat yang belum dan mau dilalui. Tempat ini memang sangat sepi. Baru kali ini aku melakukan perjalanan, tapi ti. Dan ini pun untuk terakhir kalinya, sambung si Nenek. Di kalah Seng Kusir memandang dengan perasaan penuh tanda tanya, Nenek Ular memamerkan gelang jamrutnya, maka sepasang gelang hidup itu meletik, memberi pagutan maut. Seperti apa yang dicetuskan oleh Seng Nenek, perjalanan Kusir kereta ke tempat itu adalah perjalanannya yang terakhir. Kini arwah Seng Kusir melayang-layang ke akhirat. Dengan menyeringai seram, Nenek Ular berkata, Titik dua siapa suruh kau bisa menyebut nama Gunung Tulang Ikan? Demi keamananku dan keamanan Seri Ratu sekalian. Apa boleh buat? Jelaslah sudah, kemana Kang Hancing mau dibawa. Tentu saja ke arah Gunung Tulang Ikan, di tempat inilah Seri Ratu Gowanaga Siluman mengasing dan menyembunyikan diri, memelihara kesehatan badannya. Mengapa golongan perintah maut mau melebur diri ke dalam Partai Ngohang Bun? Karena di belakang Ngohang Bun berdiri seorang tokoh kuat, Nenek Gowanaga Siluman yang ditakuti dan disegani. Dan dimanakah sarang pusat Partai Ngohang Bun? Tentu saja di puncak Gunung Tulang Ikan itu. Nenek Ular menenteng Kang Hancing menuju ke arah Gunung Tulang Ikan. Sesampainya di Gunung Tulang Ikan, Seng Nenek disambut oleh kepala keamanannya yang bernama Pang Hong Goan. Memandang ke arah Kang Hancing yang masih berada di punggung Seng Nenek, Pang Hong Goan bertanya, Coa Khaupo, siapakah yang kau bawa itu? Nama Nenek Ular Coa Khaupo. Seseorang yang diingini oleh Seri Ratu, jawab Seng Nenek. Apa kau tidak mau minum teh di tempatku? Dahulu bertanya kepala keamanan Pang Hong Goan. Sebagai seorang kepala keamanan seharusnya Pang Hong Goan memiliki kedudukan yang lebih tinggi, apa mau Nenek Ular menjadi dayang Nenek Gowanaga Siluman? Karena itulah menyulitkan kedudukannya. Ia tidak berani mencegah, maka dengan mengajaknya minum teh, ia bisa memberitahu kalau Nenek itu ada membawa seseorang. Nenek Ular bisa menangkap arti yang disembunyikan oleh Pang Hong Goan, dengan sungguh ia berkata, Apa kau tahu, siapa orang ini? Dia adalah orang yang ditunjuk oleh Seri Ratu, harus diantar segera. Siapakah dan bagaimana asal-usulnya sehingga Seri Ratu begitu tertarik tanya Pang Hong Goan. Huh dengu Seng Nenek, terangan saja kau hendak mempersulit diriku. Lihat Seng Nenek mengeluarkan tanda pengenal kebebasan jalan Gow Hal Bun, tanda itu berupa tulang ikan yang terbuat dari batu kemala, khusus disediakan kepada mereka yang mendapat perintah langsung dari Nenek Gowanaga Siluman. Melihat adanya tanda bebas jalan itu, Pang Hong Goan tidak berani mempersulit lagi, dipersilahkannya Nenek Ular membawa Kang Hon Ching melewati pos penjagaan. Nenek Ular tidak banyak bicara, menenteng Kang Hon Ching, ia memasuki lorong rahasia, lorong itu berada di perut gunung, kurang lebih satu li, menembus di bagian lain, cahaya matahari seperti biasa, di sinilah yang bernama Istana Naga, tempat persembunyian Nenek Gowanaga Siluman yang dirahasiakan. Kalau di depan, si Nenek mendapat pencegatan Pang Hong Goan, di sini terjaga oleh seorang Nenek Gemuk, kedudukannya sama dengan Nenek Ular, namanya Kwi Kupo dengan nama julukan Nenek Bunga, dia adalah kepala barisan pengawal Istana Naga. Kwi Kupo memperhatikan orang yang digendong oleh Nenek Ular, menyipitkan matu dan mengajukan pertanyaan, Kau Kahu Po, siapa yang dibawa? Tokoh penting, tokoh penting? Ya, darah orang ini sangat dibutuhkan Seri Ratu. Seri Ratu membutuhkan darah orang ini. Mengapa aku tidak pernah tahu menahu sebagai tangan kanan Nenek Gowanaga Siluman, Kwi Kupo harus serba tahu, hanya ia belum pernah tahu tentang adanya kebutuhan darah orang dari majikannya, karena itu wajib mengajukan pertanyaan. Darah orang ini bisa digunakan untuk menyembuhkan tangan kanan Seri Ratu, Cho A. K. H. Upo memberi keterangan. Oh, begitu. Baiklah, tinggalkan saja di adi sini, berkata Kwi Kupo. Maksudnya meminta Kang Hon Ching. Seri Ratu sangat. Seri Ratu sedang bersemedi. Tidak boleh mendapat gangguan, Kwi Kupo memberi keterangan. Hanya pada saat tertentu saja beliau bersedia menemui orang. Oh, berkata Cho A. K. H. Upo. Tidak mengapa. Biar menunggu saat itu saja. Kwi Kupo bertepuk tangan, maka dari istana naga keluar dayang pelayan, kepada dayang inilah, ia berkata, bawa orang ini ke kamar di bawah tanah. Kedua dayang itu saling pandang sebentar, yang di kanan mewakili kawannya berkata, lapor kepada Kwi Chong Kuan, ruang di bawah tanah hanya ada buah kamar. Dan keduanya itu sudah penuh. Aku tahu, Kwi Kupo tidak puas. Dijadikan satu saja di kamar nomor. Kedua dayang itu membungkukan badan, menghampiri nenek ular, meminta Kang Hon Ching dari gendungannya. Nenek ular masih ragu, memandang Kwi Kupo dan berkata, Cicie Kwi, orang yang ku bawa ini bukan manusia biasa. Ada baiknya kalau berhati. Hati. Apa tidak bisa memisahkannya di satu kamar tersendiri? Kwi Kupo tertawa. Istana naga disediakan untuk seri ratu istirahat. Tentu saja tidak menyediakan kamar tahanan. Buah kamar di bawah tanah itu pun berada di dalam keadaan darurat, sedianya hendak dihadapkan kepada seri ratu, berhubung seri ratu masih berada di dalam keadaan bersemedi itu, maka sementara digunakan sebagai kamar darurat. Seseorang yang sudah berada di dalam istana naga, apa masih diragukan bisa melarikan diri? Tapi, tapi, tanda petik, wajah Kwi Kupo berubah dengan tidak senang, berkata, apakah kau tidak percaya kepadaku? Bukan tidak percaya, nenek ular Chow A.K.H.U.Po masih belum mau menyerahkan Kang Hon Ching kepada Dayang yang sudah menyodorkan tangan itu. Tapi, tapi, HMM, Kwi Kupo mengeluarkan suara dengusan dari hidung. Takut kehilangan bagian pahala? Baiklah. Pegangi sendiri orang tawananmu itu. Tunggu saja sampai tengah malam. Mungkin seri ratu bisa menyelesaikan penyemediannya. Sesudah itu, Kwi Kupo membalikan badan, siap meninggalkan nenek ular. Cepat nenek ular berteriak, Kwi Cici Ye, jangan marah. Baiklah. Sambil menyerahkan Kang Hon Ching kepada Dayang Istana. Kedua Dayang itu mengambil orang yang diserahkan dan berjalan pergi. Di sebuah kamar berdinding hitam yang sangat gelap, di kamar inilah Kang Hon Ching mendapat tahanan sementara, sambil menunggu fonisri Ratu Naga Siluman, sesudah nenek itu selesai menekunkan pelajaran semedinya. Baru sekarang si pemuda sadar dari istirahat jangka panjangnya. Istirahat jangka panjang adalah reaksi dari minum mabuk-mabukan dari sedotan darah ular lindung yang tidak disengaja, hasil perpaduan dari obat Tian Kyiye In Kang Tan. Dimisalkan orang lain yang menyedot darah ular lindung itu, tidak bisa disangsikan lagi, orang tersebut akan mati kembung di tempat. Memang Kang Hon Ching luar biasa, ia mendapat obat Tian Kyiye In Kang Tan, dengan pemakanan obat ini, ia berhasil menghindarkan dari mati kembung darah ular. Obat Tian Kyiye In Kang Tan membantu darah Kang Hon Ching menerima aliran darah ular lindung, disebarkan ke sekujur badan, dan hasil itu memang luar biasa. Di dalam kamar gelap itu bukan hanya Kang Hon Ching seorang, karena ia mendapat dandanan wanita, Cho A. K. H. Upo tidak menerangkan jenis kelaminnya, hal ini menjadikan Kui Kupo salah. Paham? Sangkanya orang yang digendong Cho A. K. H. Upo itu wanita biasa, dan di dalam istana naga tidak tersedia kamar lainnya, maka disatukan sekamar dengan salah satu lakon dari dalam cerita ini, San Hui Eng. Adanya San Hui Eng di tempat itu berstatus sebagai orang tawanan, bersama Cho Hui He menunggu keputusan guru mereka, si nenek Gowa Naga Siluman. Masing terpisah di satu kamar. Dan kamar yang ditambah Kang Hon Ching adalah kamar San Hui Eng. Sesudah Kang Hon Ching sadar, orang yang pertama ditemukannya adalah San Hui Eng. Itu waktu San Hui Eng sedang membelakanginya, tidak tampak wajah, hal ini membuat si pemuda mengajukan pertanyaan, eh, di mana aku berada? Siapakah Nona tentu saja Kang Hon Ching berbicara dengan suara asli. San Hui Eng terkejut, kalau tadi ia menyangka kepada kawan sejenis, kini dugaan itu keliru. Dan rasa kagetnya itu bertambah, takutnya pun timbul berbareng, masakan dia disatukan dengan laki asing. Hei ia berbalik cepat. Kau laki-laki. Mereka saling tatap dan Kang Hon Ching mengenali kepada Sam Kiong Chung Kou Hang Bun San Hui Eng. Sam Kiong Chu rasa heran dan tidak mengerti bercampur aduk menjadi satu. San Hui Eng memperhatikan wajah yang bisa menyebut lengkap kedudukannya itu, tentu saja ia tidak bisa mengenali, mengingat dandanan Kang Hon Ching yang begitu molek. Kau kenal diriku? Ia bertanya heran. Sam Kiong Chu lupa kepada ku bertanya Kang Hon Ching. Pemuda ini juga heran, bagaimana San Hui Eng secepat itu tidak lagi kenal kepadanya. Hal ini bisa dimaklumi, karena Kang Hon Ching tidak tahu kalau Nenek Ular Cho A.K.H.U.P.O. sudah mengubahnya menjadi seorang perawan kesiangan yang mengenakan pakaian wanita. Kau tanda seru kau, San Hui Eng mengenali suara Kang Hon Ching, tapi suara itu dianggap keluar bukan dari mulut asli Kang Hon Ching, keluar dari mulut seorang gadis yang tidak dikenal. Terbayang hayalan yang bukan. Mungkinkah orang kemasukan-kemasukan roh Kang Hon Ching yang sudah mati terkena jarumular? Oh San Hui Eng menutup wajahnya dan menangis sesenggukan. Betul kau mati penasaran. Sukmamu belum rela pergi dari, Oh! Apa mati penasaran Kang Hon Ching baru sempat memperhatikan pakaiannya. Eh, siapa yang menggantikan pakaianku? Jai Kong Chu, sambat San Hui Eng. Hidupku pun tidak lama lagi. Oh, bawalah aku turut serta, pergi ke tempat duniamu yang sudah abadi itu. Sam Kiong Chu, berkata Kang Hon Ching. Aku belum mati. Belum mati. Bagaimana suaramu bisa masuk ke orang lain? Sesudah berkutet beberapa waktu, San Hui Eng bisa diberi mengerti, kalau perawan kesiangan yang berada di satu kamar dengannya itu betul Kang Hon Ching asli. Mereka saling tukar pengalaman, mengertilah sudah, apa saja yang sudah menimpa diri mereka. Kang Hon Ching menceritakan pengalamannya yang seperti terjadi di dalam dongeng seribu satu malam itu. Kalau begitu, ular di dalam ruang bawah tanah Choa Kha Upo yang menolong dirimu. Kira demikianlah. Siapa yang menggantikan pakaianmu seperti ini? bertanya San Hui Eng. Mana ku tahu? Baru saja aku sadar sekarang, oh, eh, dimanakah kita berada sekarang istana naga? Istana naga? Istana naga adalah tempat guruku, San Hui Eng memberi keterangan. Gowa naga siluman? Oh, kau ditawan oleh gurumu bertanya Kang Hon Ching. Aku ditipu mentah oleh Cho Wi He He, San Hui Eng memberi keterangan. Tapi belum bertemu dengan guruku. Siapa yang menawanmu di tempat ini Jie Su Chie? Apa gurumu bisa percaya kepada keterangan Jie Su Chie-mu? Go Sumo Aik Cho Wi He 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 bisa memberikan kesaksiannya, San Hui Eng menangis, kalau memikirkan nasib mereka. Sedari adanya sejarah, belum pernah ada tawanan istana naga yang lolos dari kematian. Sudahlah. Jangan menangis lagi, Kang Hon Ching mengelus gadis itu. Seharusnya aku gembira karena kau masih segar bugar. Tapi, tapi kau jatuh ke tangan kau halbun, agaknya kita sudah ditakdirkan mati bersama. Jangan menangis, Kang Hon Ching mengelus. Biar ku debat ke gurumu nanti. Cepat San Hui Eng menjulurkan tangannya yang halus, ditempatkan ke mulut si pemuda, dengan perlahan berkata, jangan bicara seperti itu. Terasa satu rangsangan yang hebat, Kang Hon Ching bertahan sekeras mungkin, ia berkata, mengapa? Suhu tidak suka orang mendebatnya, San Hui Eng memberi keterangan. Masih lumayan kalau. Kita mau menyerah. Tapi jangan sekali menentang kemauannya, apalagi mendebat, hal itu akan menimbulkan sesuatu yang lebih buruk. Apa tidak lebih baik, kalau kita melarikan diri? Tanda tanya Kang Hon Ching memberi usul. Tidak semudah itu. Istana naga bukan sembelarang tempat. Tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Kau rela mempasrahkan diri di tempat ini, tanya Kang Hon Ching. Oh, si gadis menubruk dan memeluk Kang Hon Ching, menangis terisak. Kita akan berusaha melarikan diri dari tempat ini, putusan Kang Hon Ching tidak bisa tergoyah. Pendirian seorang manusia akan lebih kuat bila mana mendapat dukungan dari orang yang dipercaya, terutama dukungan seorang kekasih. Begitu juga keadaan San Hui Eng, biarpun ia tidak mempunyai pegangan kuat bisa melarikan diri dari istana naga, ia tidak mau membantah kekasih itu, daripada mati konyol mempasrahkan diri, lebih baik mencobanya sekali, siapa tahu kalau berhasil. Tanda tanya. Memang demikianlah maksud tujuan dari si empunya cerita. Kang Hon Ching berhasil menyeret San Hui Eng, melarikan diri dari kamar tahanan. Kamar tempat mengurung mereka bukanlah kamar tahanan khusus, pada tubuh Kang Hon Ching masih terselip pedang lemas pemberian nenek Kuiai Taikun, si nenek ular hanya menggantikan. Pakaian luarnya, tidak mencopot bulat, karena itu pedang lemas bisa dipertahankan. Singkatnya, mereka berhasil membongkar kamar itu. Tentu saja di saat di luar tidak ada orang. Memang kamar mereka tidak terjaga, penjagaan istana naga sudah cukup kuat, belum pernah ada orang yang ditawan di situ, dan juga belum pernah ada yang melarikan diri dari istana naga. Pinjamkan pedang itu kepadaku, San Hui Eng menyodorkan tangan. Kang Hon Ching menyerahkan pedang Kim Lyong Kiam. Sesudah menerima pedang itu, San Hui Eng berkata, kau lari ke arah kanan, ingat, begitu ada tikungan, belok kanan. Ingat betul kanan. Sesudah menemukan tangga batu, kau harus menaikinya dengan kecepatan kilat, lompat keluar dan menyembunyikan diri di semak, sebelah kanan. Tunggu aku di tempat itu. Kau tidak turut serta bertanya Kang Hon Ching heran. Kalau mau melarikan diri jangan ke palang tanggung. Aku mau menolong Chu Ho Ai Uh dan Chu Lyong Chu. Ternyata kakek dan putri beracun juga berada di tempat itu, tertawan oleh pihak Go Hang Bun. Kalau mau menolong orang, mengapa kita tidak menolong bersama bertanya Kang Hon Ching? Di sini masih banyak daya yang istana, kalau denganku seorang, mereka belum tentu berteriak. Lain lagi kalau melihat kau turut serta di belakangku. Mereka bisa mengacaukan rencana. Baiklah. Ingat. Kalau ada tikungan, harus mengambil arah yang di kanan, tau. NNGG. Mereka segera berpisah, Kang Hon Ching melarikan diri ke arah kanan, dan San Hui Eng masih berusaha menolong Chu Ho Ai Uh dan Chu Lyong Chu. Bab 8. Mengikuti perjalanan Kang Hon Ching. Ia kurang paham seluk-beluk keadaan istana naga, karena itu lebih berhati. Mengayun langkah demi langkah, sesudah betul tahu tidak ada orang di depannya. Seperti apa yang San Hui Eng pesan, setiap ada tikungan, ia mengambil arah yang sebelah kanan, inilah jalan keluar dari istana naga. Belasan tikungan sudah dilewatkan, tapi masih juga belum menemukan undakan tangga batu. Suatu bukti betapa luas dan misteriusnya istana naga itu. Kang Hon Ching berpikir, mungkinkah salah jalan? Di saat itu terdengar suara derap langkah kaki yang sedang mendatangi ke arahnya, cepat Kang Hon Ching menyembunyikan diri di tikungan sebelah kiri. Dua dayang istana berjalan sambil mengobrol, mereka tidak menduga kalau ada orang mau melarikan diri. Karena munculnya dua dayang istana itu yang menyesatkan arah Kang Hon Ching, untuk menyelamatkan dirinya, si pemuda lari ke arah lorong yang sudah ditempuh. Itulah jalan kiri. Berjalan lurus ke depan, Kang Hon Ching menemukan jalan bercabang, satu ke kanan dan satu ke kiri. Kalau tadi ia lengah dan mengambil jalan salah, kini teringat kembali pesan San Hui Eng, ia menempuh yang kanan. Lorong itu menemukan ujungnya, terhias oleh gantungan permata, sangat indah dan menarik. Menyangka kepada jalan keluar, secepat kilat Kang Hon Ching menerobos tempat tersebut. Eh, anak perawan siapa yang masuk ke dalam istana naga terdengar satu suara. Kang Hon Ching salah jalan, bukannya keluar dari istana, tapi salah masuk ke kamar terhias bagus itu. Kini di depannya duduk bersilah seorang nenek, wajahnya sangat buruk, hidungnya mancung lurus, dengan metu mencelong ke dalam. Nenek inilah yang mengajukan pertanyaan. Tiam Po yang bertanya Kang Hon Ching memandang nenek itu. Hei, anak perjaka. Mengapa kau mengenakan pakaian perempuan? Ada hubungan apa denganmu balik tanya Kang Hon Ching? Ha, ha, nenek itu tertawa. Puluhan tahun ini, kau yang pertama kali berani menentang kataku. Mengapa tidak berani tantang terus Kang Hon Ching? Kita sama tidak tahu menahu, bukan? Eh, sesudah menemuiku, kau tidak tahu siapa diriku? Kau, kau nenek Gowanaga Siluman berdebah sepasang sinar metu nenek itu. Menjadi liar, sebentar kemudian redup kembali. Dengan tenang berkata, gunakanlah istilah yang lebih sopan, kalau kau minta dirimu lebih dihormati orang. Secara tidak terduga, Kang Hon Ching sudah menerobos masuk ke dalam kamar semedisi nenek Gowanaga Siluman. Hei, siapa namamu bertanya si nenek? Boampu Kang Hon Ching. Kang Hon Ching. Ya. Mengapa? HMM, menurut keterangan Sin Hui Xiang, seorang pemuda bernama Kang Hon Ching memelet Chou Hui Hei dan San Hui Eng secara serentak. Kau itukah orangnya? Boampu memang Kang Hon Ching. Tapi tentang cerita itu bukanlah cerita yang sebenarnya. Huh, apa sih nenek memanggil keluar? Siap seorang dayang perempuan berlari masuk. Inilah yang bernama Apai. Sri Ratu ada perintah baru. Pergi ambil lair sebaskom, suruh orang ini membersihkan wajahnya yang celomotan itu, perintah nenek Gowanaga Siluman. Siap, dayang istana yang bernama Apai mengundurkan diri. Tidak lama kemudian ia sudah balik kembali dengan menenteng ember untuk cuci muka yang sudah terisi air, disodorkannya ke depan Kang Hon Ching. Bukan maksud tujuan Kang Hon Ching menyembunyikan diri di balik wajah belepotan bedak itu, hal mana terjadi karena pandainya si nenek ular membawa orang. Sesudah menemukan air dan mendapat kesempatan itu, Kang Hon Ching membersihkan wajahnya. Terpeta kembalilah sebuah wajah pemuda yang tampan, walau masih mengenakan pakaian wanita, wajah itu tidak menghilangkan cahaya seng putra Datuk Selatan. Tampak sekilas senyuman di bibir nenek Gowanaga Siluman, menganggukan kepala memberi. Pujian, betul pemuda ganteng. Pantas saja kalau Cohui He'e dan Sanhui Eng bisa jatuh cinta. Eh, siapakah yang memberi pelajaran ilmu silat kepadamu? Kulihat kau memiliki kekuatan yang luar biasa. Suhu boampu Cio Kiam Sian Seng jawab Kang Hon Ching. Pendekar bambu kuning Cio Kiam Sian Seng. Tanda tanya ulang nenek Gowanaga Siluman kurang yakin kepada keterangan itu. Aku tidak percaya. Bagaimanapun si Cio Kiam Sian Seng tidak akan bisa mendidik seorang murid yang seperti dirimu. Mengapa tidak bisa? Apa sebelumnya ada yang percaya kalau guru Ciam Pua berhasil menciptakan tokoh tenar seperti Ciam Pua? Ha, ha, kau adalah jago pertama yang berani menentang diriku, berkata nenek Gowanaga Siluman. Kemudian menoleh ke arah Apai. Apai, perintahnya. Sediakan seperangkat pakaian laki, suruh dia ganti pakaian. Mari ikut aku, berkata Apai. Kang Hon Ching turut kepada Apai. Ia mengundurkan diri, sebelum itu ia memberi hormat kepada nenek Gowanaga Siluman dan berkata, banyak terima kasih atas perhatian dan kasih Ciam Pua. Di dalam masih mengenakan pakaian perempuan, agaknya kelakuan Kang Hon Ching itu sangat lucu. Nenek Gowanaga Siluman tertawa. Kecil. Semua orang takut kepadaku, hanya kau seorang yang tidak. Mengapa ia bertanya? Mengapa harus takut? Berkata Kang Hon Ching. Di dalam anggapan Bu Am Pua, tidak ada sesuatu dari tingkat Ciam Pua yang menakutkan. Ciam Pua cukup ramah dan bijaksana. Ha, ha, lekas kau turut Apai untuk ganti pakaian, nenek Gowanaga Siluman bangga karena mendapat pujian yang seperti itu. Kang Hon Ching mengundurkan diri. Apai sudah menyerahkan kepadanya seperangkat pakaian pria dan membiarkan si pemuda ganti pakaian. Sesudah merapikan diri, Kang Hon Ching dipersilahkan menghadap nenek Gowanaga Siluman yang kekalinya. Seorang dayang perempuan lain sudah berada di tempat itu dan sedang memberi laporan, lapor kepada Seri Ratu, di luar sudah menunggu Chow A. K. H. Upo yang hendak minta bertemu. Hati Kang Hon Ching mencelos, kalau sampai nenek lar menghadap nenek Gowanaga Siluman, bisakah ia menghindari diri dari kesulitan itu? Ternyata rasa takut Kang Hon Ching itu bisa merada sesudah mendengar putusan nenek Gowanaga Siluman yang menolak permintaan bertemunya Seng Dayang Lama, katanya, katakan kepada Chow A. K. H. Upo, aku masih ada tamu. Tunggulah sebentar. Dayang istana itu mengundurkan diri. Nenek Gowanaga Siluman menggapaikan tangan, ia menggunakan tangan kiri karena tangan kanannya sudah masuk api, karena terluka di bawah tangan kedua orang tua Tong Jiepeng. Anak muda, katanya, duduk di sini. Banyak yang hendak ku tanyakan kepadamu. Kang Hon Ching duduk di tempat yang sudah ditunjuk. Anak muda, bertanya lagi nenek Gowanaga Siluman. Berapa umurmu? Boampua 19 tahun? Hei Hei, Chow Hui Hei Hei berumur 0, lebih besar 1 tahun? Dan San Hui Eng 18, 1 tahun lebih kecil dari umurmu. Kang Hon Ching sulit mengelahkan persoalan yang menyangkut kedua murid nenek itu, ia bungkam. Nenek Gowanaga Siluman bertanya lagi, bagaimana keadaan rumah tanggamu? Siapa saja yang masih ada? Berapa saudara? Boampua hanya mempunyai seorang saudara tua. Oh, saudaramu sudah beristri belum? Dan kau? Umur Boampua masih terlalu kecil untuk mengikuti persoalan itu. Oh, apa sudah ada tunangan? Belum. Hei Hei, syukurlah, syukurlah, nenek ini tertawa terkekeh. Eh, apakah kau bersedia belajar silat dariku? Boampua sudah mempunyai guru, jawab Kang Hon Ching. Tidak baik merubah pintu perguruan. Atas kebaikan hati Chiampua itu Boampua hanya bisa mengucapkan terima kasih. Hei Hei, memang murid berbakti. Aku tidak memaksa untuk mengganti pintu perguruan, maksudku untuk memberi petunjuk penting, mengingat bakatmu yang memang luar biasa. Kalau saja bersedia menetap di tempat ini atau tiga bulan, pasti akan tercipta seorang anak muda tanpa tandingan yang pertama. Sebetulnya tidak baik menolak kebaikan hati Chiampua, tapi... Eh, Cho Hui Hei Hei dan San Hui Eng mempunyai kecantikan yang hampir sama, siapa di antara kedua muridku itu yang lebih mencocoki seleramu? Chiampua salah paham. Sebetulnya perkenalan Boampua dengan mereka hanya berjalan. Ha, ha, sudahlah aku tahu. Memang jamat kalau lelaki matuk keranjang. Yang ini cinta, yang itu sayang. Begini saja kuatur, tinggallah untuk beberapa waktu, perlahan, kau bisa memilih satu di antara kedua muridku itu. Chiampua. Tidak perlu diragukan. Mereka mendapatkan didikan langsung dariku. Mungkin seimbang dengan ilmu yang kau miliki. Agar tidak dikatakan aku berat sebelah. Begini saja kuatur. Tidak salah lagi, pilihan mereka tidak salah. Aku bukan ibu kandung mereka, tapi semua ku didik sedari kecil. Hubungan kami lebih berat dari ibu dan anak. Anggap saja aku sebagai mertua sendiri. Ha, 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 ha. Chiampua. Nah, ku kira cukup sampai di sini. Aku hendak menemui Choa Khaupo. Kau boleh mengundurkan diri. Terima kasih, Kang Hon Ching memberi hormat dan meninggalkan tempat itu. Tunggu dulu tiba nenek Gowa Naga Siluman berteriak. Kang Hon Ching hendak cepat meninggalkan tempat itu, ingin sekali tidak menggubris panggilan tadi, tapi ia tahu sampai di mana ilmu kepandayan Seng Seri Ratu, tindakan itu adalah tindakan berbahaya. Maka dengan amat terpaksa ia balik kembali. Nenek Gowa Naga Siluman mengeluarkan sesuatu, diserahkannya kepada Kang Hon Ching dan berkata, istana naga tidak bisa disamakan dengan tempat biasa. Peganglah ini, agar kau bebas dari gangguan mereka. Itulah tanda bebas jalan untuk seluruh istana naga, ukiran tulang ikan yang terbuat daripada batu kumala. Kang Hon Ching menerima hadiah itu, membungkukan badan dan memberi hormat, demikian ia mengundurkan diri, tidak lupa mengucapkan terima kasihnya. Nenek Gowa Siluman tersenyum puas dan mengoceh seorang diri, sungguh anak muda yang tahu diri. Jarang sekali ada pemuda yang hormat seperti ini. Lebih daripada jarang, hanya Kang Hon Ching seorang yang bisa menemukan pengalaman seperti tadi. Bagaikan orang yang bebas dari fonis hukuman, Kang Hon Ching keluar dari kamar semedi nenek Gowa Naga Siluman. Ia tidak berani melarikan diri, karena mengingat bahaya yang masih mengancam. Berjalan beberapa waktu, memilih lorong yang tepat, sesudah jauh, baru ia mengayun langkahnya cepat. Kali ini ia tidak banyak mendapat kesusahan, menemukan jalan yang benar dan keluar dari lorong tangga undakan batu. Keluar dari Gowa Rahasia, waktu sudah malam, di sana disambut oleh San Hui Eng. Dengan kecemasan yang tidak terhingga, si gadis menegur, mengapa lama sekali? Aku ditahan oleh gurumu, Kang Hon Ching memberi keterangan. Heh tanda seru San Hui Eng memperhatikan pakaian Kang Hon Ching yang sudah ganti pakaian pria, hatinya penuh tanda tanya. Secara singkat diceritakan pengalamannya yang sesat jalan itu. Dan kini mereka meneruskan pelariannya. Jumlah mereka empat orang, San Hui Eng berhasil melepas Chu Ho Ai Uh dan Chu Lyong Chu. Keluar dari istana, mereka berlari di antara semak, dengan adanya San Hui Eng sebagai petunjuk jalan, mereka tidak banyak mengalami kesulitan. Dikalah hendak melewati pos penjagaan si kepala keamanan Pang Hong Go An, dengan tenang San Hui Eng mendekati tempat itu. Siapa terdengar suara bentakan Pang Hong Go An? Paman Pang, aku sahut San Hui Eng. Oh, San Kiong Chu, mau kemana bertanya si kepala keamanan tulang ikan? Suhu memberi sesuatu tugas, tolong Paman Pang buka pintu. Dan mereka? Mereka bekas anak buah perintah maut, tentu saja turut serta. San Kiong Chu jangan menjadi gusar. Tunggulah sebentar. Biar ku hubungi kepala istana Kwi Kupo. Mengapa harus menunggu Kwi Kupo? Tugas ini sangat penting, tau? Eh, tidak percaya. Hayo ikut kepada Suhoku, San Hui Eng mulai cemas, ia berlagak-galak. Disebutnya tanda tulang ikan membuat hati Kang Hon Ching tergerak. Ia turut bicara, Sam Kiong Chu, apa perlu memperlihatkan tanda tulang ikan? San Hui Eng tidak menyangka kalau Kang Hon Ching memiliki pas jalan istana naga, sangkanya hanya gertak sambal saja, karena itu ia berkata, tugas kita harus dirahasiakan. Mengapa harus memperlihatkan tanda tulang ikan? Paman Pang bukan orang luar, berkata Kang Hon Ching. Tidak ada salahnya kalau memperlihatkan tanda tulang ikan kepadanya. Nah, tanda tulang ikan berada di sini, lekas buka pintu. Betul Kang Hon Ching memperlihatkan tanda tulang ikan yang didapat dari Nenek Goa Naga Siluman. Mengenali kepada tanda kebesaran itu, Pang Hong Goan memberi perintah kepada orangnya untuk membuka pintu gerbang. Di saat ini terdengar suara lonceng bahaya dibunyikan. Dua orang berbaju hitam yang membuka pintu gerbang menjadi ragu. Sebelum mereka sempat menutup pintu kembali, San Hui Eng DKK sudah bergerak cepat mencelak dari sela pintu gerbang itu. Pang Hong Goan menerima kot tanda bahaya, wajahnya berubah, melihat kelakuan San Hui Eng DKK yang mencurigakan, ia turut mengejar. Sam Kiong Chu, teriaknya. Tunggu dulu. Chu Hoa Iuh berada di paling belakang, mengetahui datangnya bahaya pengejaran, ia mengebutkan lengan baju. Tidak perlu menyusahkan diri, katanya. Kami bisa berjalan sendiri. Sepintas lalu kebutan Chu Hoa Iuh itu hanya kebutan biasa saja, kenyataannya mengandung satu kekuatan besar yang tidak tampak. Menyerang Pang Hong Goan. Sebagai kepala keamanan gunung tulang ikan, Pang Hong Goan tidak mudah ditipu mentah, ia bisa melihat gelagat yang kurang baik, cepat mengerahkan tenaga dalam, memukul kebutan si kakek beracun. Terjadi benturan tenaga, tubuh Pang Hong Goan terpental balik. Di saat itu, ia melihat orangnya yang hendak mengejar, maka berteriak memberi peringatan, awas, pukulannya yang beracun. Ternyata Chu Hoa Iuh memberi sedikit permainannya, membuat Pang Hong Goan keracunan, karena itu si kepala keamanan tidak bisa meneruskan pengejarannya, ia harus duduk bersila, mendesak keluar benih racun yang memasuki tubuhnya. Chu Hoa Iuh, Chu Liyong Chu, Kang Hon Ching dan San Hoi Eng melarikan diri. Mereka dikejar oleh 16 orang Pang Hong Goan. Beruntung mendapat peringatan si kepala keamanan, 16 pengawal keamanan itu tidak berani mengejar terlalu dekat, takut kalau kena racun lagi. Keadaan yang seperti ini pun sudah sangat menyulitkan San Hoi Eng DKK, mereka tidak bisa membebaskan diri dari pengejaran orang itu. San Hoi Eng memandang Kang Hon Ching bertiga. Kalian lari dahulu, biarku hadapi mereka itu, katanya sambil menunggu para pengejarnya. 16 orang pengawal keamanan mengurung gadis itu. San Hoi Eng memperhatikan mereka, satu persatu ditatapnya dalam, kemudian memandang seorang yang menjadi pemimpinnya seraya membentak, An Kietu, apa maumu? hamba hanya mendapat perintah, jawab orang yang dipanggil An Kietu itu. Kau berani bentak San Hoi Eng. Sam Kiong Chu, kembalilah bersama kami, berkata An Kietu merendah. Tutup mulut bentak San Hoi Eng. Seperti inikah kau bicara denganku? Sam Kiong Chu. Sedang mereka aduh mulut tidak ada habisnya, dari jauh terdengar satu suara teriakan nyaring, tangkap. Tangkap Sam Kiong Chu yang mau kauin lari. Itulah suara Gou Kiong Chu Chou Hui Hei Hei. Wajah San Hoi Eng berubah, meninggalkan rombongan An Kietu, mengejar ke arah larinya Kang Hon Ching. Sebentar kemudian mereka berkumpul kembali. Tetap dikejar oleh 16 orang anak buah Pang Hong Goan. Dengan adanya pembuntutan yang seperti itu, tentu saja sangat memudahkan pengejaran pihak Gou Hang Bun. Sebentar kemudian, Chou Hui Hei Hei berhasil menyusul tiba, dengan disertai oleh seorang nenek gemuk, inilah kepala istana naga Kui Kupo. Di belakang mereka turut juga si nenek lar Chou A. K. H. U. Po. Tangkap perawan lari. Tangkap perawan melarikan laki teriak Chohui Hei E tidak berhenti. San Hui Eng mendelikan mata. Go Sumo Ai, tegurnya. Apakah kau tidak bisa menggunakan mulut yang lebih bersih? Mau apa rasa cemburu Chohui Hei E bertambah besar, manakala melihat Kang Hon Ching yang mendampingi dan merapat di sebelah Seng Su Chie. Go Kiong Chu, mengetengahi nenek bunga Kui Kupo. Seng Kiong Chu, kalian tidak usah bertengkar mulut. Sri Ratu sudah tahu urusan ini, lebih baik kalian balik kembali. Biar Sri Ratu yang memberi putusan. Aku tidak mau kembali, teriak San Hui Eng. Seng Kiong Chu, bibi Kui Kupo, berkata San Hui Eng dengan air mata bercucuran. Baiklah. Aku bersedia kembali, asalkan kalian bersedia membebaskan mereka. Itu tidak mungkin, Kui Kupo menolak. Perintah Sri Ratu belum pernah dibantah. Orang yang dikehendaki adalah pemuda Shi Kang itu. Aku di sini, teriak Kang Hon Ching. Mau apa Hon Ching? San Hui Eng menubruk dan mendekap dada si pemuda. Jangan kau turut. Campur. Pergilah segera. Biar aku turut dengannya. Di depan Su Hau, ia bisa membelah diriku. Legakanlah hatimu. Melihat mereka bermesra-mesraan, Kohui He Em meludah, Chi tidak tahu malu. Pacaram pun harus memilih tempat dahulu. Kakek beracun Chu Ho Ai U tampil ke depan. Ia berteriak keras. Cukup siapapun tidak perlu berdebat. Apa yang kalian kehendaki? Aku kakek beracun tidak akan tinggal diam. Chu Ho Ai U bentak Kui Kupo. Bukankah kau hendak menemui Sri Ratu? Kini beliau sudah selesai bersemedi. Mengapakah sudah tidak ingin menemuinya lagi? Tidak perlu. Chu Ho Ai U sudah siap sedia. Aku sudah berhasil menemukan putriku. Kini hendak pulang dahulu. Memandang ke arah Kang Hon Ching dan San Hui Eng, si kakek berkata, mari kita pulang. Siapa yang berani menghadang perialanan? Dia akan belajar dengan permainan racunku. Masih mau lari. Chu Hoi He Em menyelak di antara rombongan orang itu. Go Kiong Chu, Chu Ho Ai U memberi peringatan. Kalian saudara seperguruan janganlah berlaku kelewatan. Huh? Siapa yang sudi menjadi saudara seperguruannya orang yang sudah gila laki? Go Sumo Ai, apa? Apa salah? Lagi Chu Ho Ai U menyelak di tengah, mendorong San Hui Eng dan berkata, berangkatlah dahulu. Dihadapinya Chu Hoi He Em dan berkata, Go Kiong Chu, jangan katakan aku tidak mengenal Budi. Lagi ia mengibaskan lengannya, memaksa Chu Hoi He Em pergi dari tengah jalan. Satu kali letikan badan, Chu Hoi He Em belum mau menyerah. Itu waktu San Hui Eng dan Chu Liyong Chu sudah lari jauh, para anak buah Pang Hong Goan hanya berdiri mematung, tidak membuat pencegatan. Hal ini membuat ia naik darah dan memaki kepada orang itu. Hei, apa kalian sudah menjadi mayat hidup? Mengapa tidak berusaha menahan larinya mereka? Chu Liyong Chu tersenyum kecil. Tepat sambungnya. Mereka sudah menjadi mayat, tapi bukan mayat hidup. Mereka sudah menjadi mayat mati. Satu kali sapuan tangan, delapan pengawal keamanan gunung tulang ikan jatuh roboh. Mereka terkena racun si gadis. Di pihak lain, nenek ular Cho A.K.H.U.P.O. menerjang keng honcing. Kembalikan ular lindungku teriaknya penasaran. Benturan tidak bisa dilakan, tubuh Cho A.K.H.U.P.O. terbanting jatuh, manakala membentur kekuatan keng honcing yang luar biasa. Keng honcing tertawa mengejek, memperhatikan keadaan nenek itu, ia masih siap menerima serangan berikutnya. Cho A.K.H.U.P.O. berusaha bangkit kembali, sepasang matanya yang sipit dikernyitkan, dengan kebencian yang tidak terhingga. Ia bekuar, kau berani, hi, nah, rasakan kehebatan si nenek ular. Ia sudah mencopot sepasang gelang jamruknya, dilempar ke arah si pemuda. San Hui yang berteriak, honcing, awas ular beracun. Sudah terlambat kedua ular itu melingkar seperti gelang, dari kiri dan kanan, meluncur ke arah si pemuda. Keng honcing masih menganggap sebagai senjata rahasia biasa, dengan satu kali sawut, kedua gelang itu sudah berada di dalam genggamannya. Semua orang akan tertipu, keng honcing tidak terkecuali. Begitu miripnya ular jamruk itu tidak. Seorang pun yang akan menduga, termasuk pemuda kita, terpeganglah segera. Kini dua ekor ular itu menggunakan taringnya, menggigit pergelangan tangan keng honcing, menyantel dan menggantung. Tradisi lamanya, orang yang terpagut ular jamruk terkena keracunan, ular itu tidak akan lepas sebelum orang yang digigit mati biru. Menyimpang dari tradisi itu, sepasang ular jamruk yang memagut pergelangan tangan keng honcing kelojotan, bagaikan menggigit besi panas, cepat melepaskan taring mereka. Terlalu lambat untuk diceritakan, di saat keng honcing terjengkit karena gigitan ular itu, ia sadar kalau dirinya sudah tertipu, secepat itu mengeraskan pegangannya, ditariknya ke kiri dan ke kanan, kedua ekor ular itu terpotong menjadi empat bagian. Dilemparkannya bangkai ular dan berteriak, Nenek jahat, hayo senjata aneh apalagi yang kau miliki. Keluarkan semua. Mulut coak KHA upo melompong lebar menyaksikan keadaan itu, hatinya terasa menjadi sedih, mengingat kedua ular kesayangannya itu dipotongi orang. Sepasang matanya menjadi liar, dengan geram berteriak, A-a-a-a, aku lupa kalau kau sudah minum darah ular lindung. Apa? Aku minum darah ular. Belagak tolol. Ular lindung yang sudah kutungkuli selama 30 tahun di dalam kolam rahasia menjadi korbanmu. Huh! Lekas kembali menemui seri ratu. Cohui hei hei pernah melihat adanya ruang rahasia di bawah tanah dari bangunan ular. Itu waktu ia tidak sempat mendapat keterangan yang lebih jelas, dengan heran ia mengajukan pertanyaan, Eh, bibi ular, kau memelihara ular lindung di bawah ruang rahasia. Apakah kegunaan ular lindung itu? Untuk menyembuhkan dan mengembalikan lengan kanan suhumu, berkata Coak KHA upo. Tapi dicolong oleh anak muda ini, menjengkelkan tidak? Dihadapinya lagi Kang Hon Ching dan membentak, Hayo! Lekas kembalikan darah ular lindung itu. Kau boleh memberi keterangan kepada seri ratu. Kang Hon Ching baru mengerti apa yang telah menimpa dirinya, sehingga merasakan sesuatu yang lain, pantas saja tenaganya bertambah, ternyata ia sudah meminum darah ular lindung, sambil tertawa ia berkata, Baru saja aku dari Nenek Gowa Naga Seluman. Huh! Jangan kurang ajar! Apa yang kurang ajar? Aku memang sudah bertemu dengan Nenek Gowa Naga Seluman. Seri ratu! Gitu! Baik, aku sudah menemui seri ratu, berkata Kang Hon Ching. Dan dia pun menghadiahkan tanda bebas jalan tulang ikan yang terbuat dari batu kemala. Itu waktu beliau tidak tahu kalau KHA sudah merampas darah ular lindungnya. Sesudah tahu, bagaimana minta ganti rugi. Bagaimana harus memberi ganti kerugiannya serahkan darahmu. Mana bisa? Aku mati, bukan? Jangan banyak kerewel. Lekas ikut pulang ke istana Naga. Silahkan coba bila kau mampu mengalahkan diriku, berkata Kang Hon Ching menantang. Coa KHA Upo sudah mengeluarkan ban pinggang, juga berupa ular beracun yang mempunyai kulit keras, kebal senjata, dilayangkannya ke arah si pemuda, dengan satu gerakan silat. Kang Hon Ching sudah mengeluarkan pedang lemas, dipapaskan ke arah datangnya serangan itu. Pas, ular kuat Coa KHA Upo terpapas putus. Metusi nenek ular semakin liar. Kui Kupo berteriak, Ciciye, serahkan kepadaku. Di dalam keadaan seperti itu, permainan Coa KHA Upo sudah kehabisan. Ia menang di bidang racunan, teristimewa meminta bantuan ularnya, kini ular beracun tidak mempan, karena Kang Hon Ching sudah meminum darah ular lindung. Ular kuat yang digunakan sebagai senjatanya tidak guna, karena Kang Hon Ching mempunyai pedang pusaka, kecuali menyerahkan seng lawan kepada Kui Kupo. Memang tidak ada jalan lain. Karena itu ia mengundurkan diri. Kui Kupo menggantikan kedudukan Coa KHA Upo, menghadapi Kang Hon Ching yang selalu siap tempur. Ilmu kebanggaan Kui Kupo bernama ilmu pukulan angin Kiu Coan Chiang, istimewanya bisa menggempur lebih dari satu kali, mudah menghancurkan isi dalam lawan. Kini digunakan memukul si pemuda. Kang Hon Ching menyimpan kembali pedang pusaka, dilipati pinggang. Menghadapi Kui Kupo yang bertangan kosong, ia juga siap dengan telapak tangannya. Terdengar beradunya kedua pukulan, masing tidak dapat mempertahankan kedudukan semula. Kui Kupo menatap lawannya beberapa saat. Ia mendapatkan anak muda itu tidak menderita kerugian sesuatu apa. Bagus, geramnya. Terima lagi sekali pukulanku ini. Tubuhnya berputar sebentar, dan Kui Kupo melaksanakan ancamannya. Kang Hon Ching memanjangkan tangan, dengan jurus pendekar bambu kuning yang bernama Chiang Leong Kat Hei, siap menerima pukulan Kui Kupo. Pukulan kedua Kui Kupo yang sudah mendapat persiapan matang, kekuatannya bisa membelah perut gajah. Di dalam anggapannya, pukulan ini bisa menghancurkan Kang Hon Ching, setidaknya membuat pemuda itu jatuh ngeloso. Mengingat rahasia simpanan pukulan angin Kui Kupoan Chiang, anggapan Kui Kupo memang masuk di akal. Mana disangka kalau Kang Hon Ching menghadapinya dengan tipu Chiang Leong Kat Hei, perlawanan yang menjadi momok dari segala macam pukulan magis hitam. Sebelumnya Kang Hon Ching sudah menyedot napasnya dalam, maka sesudah terdengar bunyi benturan tenaga, kedudukannya tidak tergoyah lagi. Hal ini membuat Kui Kupo menggaruk kepala, kalau di dalam tahap pertama ia berhasil menggeser kedudukan besisi pemuda, mengapa pukulan kedua ini tidak membawa hasil yang diharapkan. Sedang ia tahu betul kalau pukulan tenaga kedua tadi dikerahkan lebih besar dari tenaga pukulan pertama. Mungkinkah bisa terjadi sesuatu, di dalam sekejap metu Kang Hon Ching menerima tambahan tenaga baru? Kui Kupo mana bisa mengerti, apa hasil ramuan darah ular lindung yang mendapat bantuan obat Tian Kie In Kang Tan? Semakin besar datangnya serangan semakin besar pula tenaga simpanan yang berada di dalam gudang urat. Dengan keret pukulan Kui Kupo yang menggunakan tenaga secara bertahap, secara tidak langsung membangkitkan tenaga listrik raksasa Kang Hon Ching yang tersimpan. Kalau gebrakan pertama menghasilkan kesudahan remis, gebrakan berikutnya tidak menguntungkan Kui Kupo, semakin lama tampak Kang Hon Ching yang semakin gagah, tentu saja. Kebalikan daripada itu, si Nenek Bunga yang menjadi payah. Beberapa kali lagi benturan, tubuh Nenek Bunga Kui Kupo terpental ke belakang, tentu saja ia tidak tahan menerima kekuatan Kang Hon Ching yang sudah bertambah berlipat ganda. Chou Hui Hei'e turun ke gelanggang, dihadapinya Kang Hon Ching dengan tipu tiga pukulan burung maut. Ganti lawan. Kini Kang Hon Ching menghadapi Chou Hui Hei'e. Menghadapi permainan ini, Kang Hon Ching sudah apal, maka pertempuran berjalan seimbang. Di lain pihak, Pang Hong Goan sedang menempur kakek beracun Chou Hui Hei'e. Ia mengejek seng lawan, dikatakan hanya pandai menggunakan racunan dan tidak mempunyai kepandaian asli. Hal ini membuat Chou Hui Hei'e naik darah, diterimanya tantangan perang tanpa racunan, dan ternyata mereka sama kuat, sama ulet. Chou Hui Hei'e berjanji di dalam seratus gebrakan, ia tidak akan menggunakan racun dan pasti bisa mengalahkan Pang Hong Goan. Pang Hong Goan juga berjanji di dalam waktu. Seratus jurus itu, ia akan mengalahkan si kakek beracun tanpa bantuan orang. Ia rela menyerahkan batok kepala, kalau tidak bisa melaksanakan janji itu. Demikian pertempuran berjalan sengit. Chuliong Chu berhasil mengajak San Hui Eng menerobos kurungannya orang istana naga. Tapi mereka masih mengkhawatirkan keselamatan Kang Hon Ching. Kalau Kang Hon Ching bisa mengalahkan Chou A. K. H. U. Po dan K. U. Po, mengapa tidak bisa mengalahkan Chou Hui Hei'e? Ya seharusnya Chou Hui Hei'e tidak bisa berbuat banyak, mengingat ilmu kepandayan Gou Kiong Chu yang masih berada di bawah jago muda kita. Lain lagi kesudahannya, sesudah Tong Jiepeng memberi ilmu pelajaran hebat dari Pulau Tong Hei, Kini kita lihat si gadis menggerakkan jarinya, dengan care yang belum lama dipelajari, tanpa bisa dilakan, tubuh Kang Hon Ching terpental jauh, dengan sebelah tangan mati sebelah. A. 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 Chou Hui Hei'e mengeluarkan jeritan tertahan. Cepat ia menubruk ke arah pemuda yang dicimpainya. Di saat yang sama melihat Chou Hui Hei'e berhasil merobohkan Kang Hon Ching, kedua nenek tua, Chou A. K. H. U. Po dan K. U. Po menubruk ke arah si pemuda. Chuliong Chu tidak mau ketinggalan, mengikuti jejak San Hui Eng, juga siap membantu Kang Hon Ching. Yang datang paling dahulu adalah Chou A. K. H. U. Po dan K. U. Po, mereka menerkam Kang Hon Ching. Jago muda kita sudah tidak bisa menggerakkan tangan kanan, tapi sebelah tangan pun cukup mengelakan sergapan kedua nenek tua itu, satu persatu dibuat terpental jauh. Bersama dengan Chuliong Chu dan San Hui Eng, di bawah apitannya kedua gadis itu, mereka melarikan diri. Ayah Chuliong Chu meneriaki si kakek beracun. Lekas selesaikan pertempuran itu. Tentu saja kalau Chou Hui Uh mau, ia bisa cepat melepaskan gas beracun untuk menyelesaikan pertempurannya dengan Pang Hong Goan, tapi itu melanggar peraturan dan menyimpang dari janjinya yang masih mampu mengalahkan lawan tanpa bantuan racunan. Sebentar lagi, ia meneriaki putrinya. Keadaan Jekong Chu sudah tidak mengijankan kita lama berada di tempat ini, berkata Chuliong Chu. Ya, Kang Hon Ching sudah kehilangan kekuatan tempurnya. Chou Hui Uh menahan satu serangan Pang Hong Goan, sesudah itu ia berteriak, tahan. Masih ada tiga jurus lagi berkata Kepala Keamanan Gunung Tulang Ikan yang masih penasaran. Tidak mungkin. Mungkin atau tidak, si kakek beracun sudah bertekad meninggalkan lawannya, karena itu tanpa memperdulikan janjinya yang bersedia melayani sampai seratus jurus, tubuh Chou Hui Uh melejit, meninggalkan lawannya, siap menggabungkan diri bersama San Hui Eng dan kawan-kawan. Jangan lari Pang Hong Goan berteriak dan mengejar. Lanjutkan dahulu sisa tiga jurus yang belum selesai itu. Ternyata mereka sudah bergebrak sebanyak 97 ronde. Sisa tiga jurus ini biar dilanjutkan lain kali saja, Chou Hui Uh tertawa dan tetap berlari. Tidak mungkin, Pang Hong Goan tidak setuju, dengan tinjunya yang keras, ia mengejar dan mengirim pukulan. Ha, ha, Chou Hui Uh tertawa. Tangannya terayun ke belakang, dari sana mengepul asap berwarna hitam, sebentar kemudian asap itu berkembang biak, menutup semua pemandangan. Pang Hong Goan DKK menahan kaki mereka, mana mungkin kalau asap hitam si kakek beracun tidak disertai kombinasi istimewa. Terhentilah pengejaran itu. Tidak hentinya Chou Hui Uh melepas asap hitam, menggabungkan diri dengan Chuliong Chou, San Hui Eng dan Kang Hon Ching, mereka meninggalkan gunung tulang ikan. Asap yang dilepas oleh si kakek beracun mana mungkin bisa disamakan dengan asap biasa tidak seorang pun dari pihak Ngo Hangbun yang berani mengejar. Dengan kera demikian, Kang Hon Ching DKK bebas meninggalkan istana naga. Terima kasih telah menonton!